Halo selamat pagi guys kali ini saya akan membahas ya kali ini saya akan membahas fitur terbaru dari Google Map Google Map ini sekarang ada fitur baru yaitu fitur untuk pengendara motor contoh saya mau ke dirumah nih ah saya mau ke Hai Karawang Hai petunjuk arahnya Nah pas mau kita mulai itu ada menggunakan motornya menggunakan motor nih kalau menggunakan kereta ataupun jalan itu sudah ada dulu kalau menggunakan motor disini dulu kan ada opsi sepeda ya sekarang atau sepedanya hilang kalau di APK sekarang udah ada fitur motor itu 2 jam 10 menit kalau menggunakan motor 2 jam 30 menit Nah kita mau menggunakan mobil dan ada fitur baru lagi selain ada fitur baru lagi selain fitur motor yaitu fitur apa nih mobil untuk ganjil dan genap caranya kita klik ini nih yang pojok kanan atas opsi rute Nah anda memiliki plat nomor ganjil kalau kita memiliki plat nomor ganjil disesuaikan dengan kalender ya kalau kalendernya lagi ganjil ya cocok lebih kalau kalendernya lagi genap kendaraan kita ganjil otomatis Google akan mencarikan jalan yang tidak ada larangan nah ini kayak rekalkulasi lagi dan mulai nah itu fitur-fitur baru yaitu fitur motor untuk sangat berguna untuk teman-teman yang suka touring dan fitur mobil yang was-was kalau melewati jalan 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 yang sudah ada ini tidak boleh menggunakan mobil plat nomor ganjil ataupun larangan tergenap apalagi sudah mulai meluas bukan cuma di jakarta aja udah mulai di tangsel udah di tol tangsel udah di Bekasi yang mungkin akan makin meluas jadi fitur ini sangat berguna banget buat Temen-Teman yang beredar di Jabodetabek ataupun dari luar kota yang mau ke Jabodetabek oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati